Intro Wiranto sebut pengajak golput pengacau dan terancam pidana Dikutip dari CNN Indonesia, Menko Polhukam Wiranto menyatakan orang yang mengajak menjadi golongan putih atau golput dalam pemilu 2019 merupakan pengacau. Menurut dia, mengajak golput merupakan tindakan yang mengancam hak dan kewajiban orang lain. Wiranto menuturkan pihak yang mengajak golput berpotensi bisa dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme. Jika Undang-Undang itu tidak bisa diterapkan, ia menyebut masih ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pihak yang mengajak golput saat pemilu 2019. Kalau Undang-Undang Terorisme tidak bisa, Undang-Undang lain masih bisa. Ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP bisa ujarnya. Aturan tentang golput dan ancaman pidana juga tercantum dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017. Dalam Pasal 510 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Lebih lanjut, Wiranto mengatakan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga ia mengatakan pihak yang tidak berlaku tertib akan disangsi. Wiranto kembali menyampaikan masyarakat untuk tidak termakan dengan hoax yang menyatakan pemilu 2019 akan terjadi kekacauan, sebab ia menegaskan aparat keamanan telah dikerahkan untuk mengamankan pemilu kali ini. Ada hoax yang mengajak masyarakat untuk tidak datang ke TPS karena tidak aman dan sebagainya. Itu yang saya terus-menerus sampaikan pesan kepada masyarakat, ayolah datang ke TPS, aman, ujar Wiranto. Wiranto tidak menampik masih ada sejumlah potensi yang belum teratasi. Namun, ia mengatakan hal itu akan teratasi di sisa waktu masa pencoblosan pada 17 April 2019. Lebih dari itu, ia berharap masyarakat tidak menyianyiakan hak politiknya dalam pemilu. Masyarakat kami imbau supaya jangan golput. Semua melaksanakan hak pilihnya yang lima tahun sekali agar hak politiknya tidak disiasiakan, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!